Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midiana Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Sol In Ah Yang tidak terkesan dengan upaya Choi Yun Wook menggoda dalam teaser Twin Kling Watermelon Jadi guys, drama itu adalah drama fantasi masa depan di mana seorang siswa goda Yaitu anak dari orang dewasa Tunarumu yang lahir dengan bakat musik Secara gak sengaja melakukan perjalanan kembali ke tahun 1995 melalui toko musik yang mencurigakan Di sana dia membentuk sebuah band bernama Watermelon Sugar bersama pemuda misterius lainnya Ruyeon akan bintangi drama ini sebagai Ankyol, satu-satunya orang yang dapat mendengar di keluarganya Yang menjalani kehidupan ganda sebagai siswa teladan yang sempurna di siang hari dan gitaris band di malam hari Lalu Choi Yun Wook akan berperan sebagai Lee Chan yang penuh dengan semangat, penuh dengan aura generasi X-Guys Lalu Sol In Ah akan berubah menjadi Dewi Jelo, Seekyung di SMA Seni So Won Sementara Sin An Su akan berperan sebagai putri es yang dingin dan juga anggu bernama Jung Ah yang tulis sejak lahir Teaser yang baru dirilis memberikan preview episode pertama di mana Lee Chan bekerja baru waktu di toko es krim yang dikunjungi oleh Seekyung Lalu saat Lee Chan mengangkat es krim dengan 4 sendok es krim, Seekyung dengan dingin berkata, bukan itu yang aku pesan Lalu Lee Chan menegaskan bahwa pesanannya benar dan berkomentar, ini rasa gula semangka kan? Saya dengan sangat sedikit dan lembut menambahkan perasaan saya di atasnya Lalu Seekyung tetap bergeming saat dia menjawab, maaf tapi menurutku aku gak bisa membawanya Lalu mendorong Lee Chan dengan hati-hati mengantarkan es krim ke mejanya guys Namun saat teman Lee Chan tiba-tiba muncul membawa kabar neneknya sedang dalam perjalanan Lee Chan buru-buru kabur setelah memperkenalkan dirinya kepada Seekyung Dia mengucapkan selamat tinggal dengan mengatakan mari kita bertemu lagi guys Nah episode pertama dari Twin Clink Watermelon mengudara pada tanggal 25 September mendatang